selamat menikmati lembut sekali ini roti mahal oke yang mau resepnya silahkan ikutin videonya oke hari ini saya akan membuat roti lagi ini rotinya saya dari multigrain bread premix seperti ini dan disini sudah ada seperti raginya semua sudah disiapin tapi saya ngeracik sendiri aja saya cuma ambil tepungnya ini raginya seperti ini satu plastik satu ragi ini ada dua ini satu plastik 250 gram jadi total ini tepungnya 500 gram ini tepung perigu pro tinggi yang dicampur dengan macam-macam bijian ya di dalam makanya kadang saya nyampur sendiri biji bijiannya tapi ini saya akan membuat dari ini aja tapi raginya saya tidak pakai ini saya pakai satunya aja kalau ini cuma 6 gram saya mau 7 gram dan dari boxnya ini sudah ada resepnya tanpa telur pakai air tapi saya akan pakai susu saya akan pakai butter dan raginya saya tambahin dan biar dalamnya lembut dan biar dalamnya lembut saya akan pakai water rough atau tangzong dan ini saya ambil tepung dari lain yaitu 25 gram saya tepungnya tidak ada disini ya ini tepung terigu pro tinggi dan juga airnya 125 mili air biasa jadi kalau tanpa ini air atau susunya ditambahin 100 mili nanti di ininya ya ke saat ngadon jadi jika pakai water rough airnya dikurangin 100 gram jika tanpa water rough airnya ditambahin 100 mili oke sekarang akan saya bikin water roughnya water rough ini seperti seperti lem gitu nah ini akan aku buat dulu biar tidak bergerindil nih ya aku ayak dulu tepungnya aku ayak dulu tepungnya terus akan aku campur dengan air soalnya kalau bergerindil tidak asik nah ini seperti jenang sum-sum ya masaknya ini juga sebentar sekali dan dengan api rendah ini saya campur dulu kalau bergerindil disaring aja ini saya tambahkan airnya airnya 125 mili tepungnya 25 gram nah semua roti bisa pakai ini ya kalau di resep tanpa water rough terus mau pakai di resep ada susunya 300 mili gitu ya kurangin aja 100 mili jika pakai jika pakai water rough mudah sekali apa bedanya ya saat nguleninnya itu lebih enak gitu ya cepat lenturnya kalau tanpa ini sih kalau adonannya kurang tuh kurang kurang cairan sepertinya ngoyo sekali gitu oke saya akan lanjutkan ini dulu saya lihat dulu bergerindil apa tidak oke ini udah tidak bergerindil nih jika bergerindil saring aja ya saya akan saya nyalakan apinya apinya dengan api kecil saja jangan ditinggal-tinggal yang setia ya oke ini cuma sebentar paling 1 menit apinya harus kecil ya jangan sampai mendidih dan habis ini didinginkan diaduk terus sampai berjejak oke ini dia udah mulai pekat tuh karena saya pakai kompor listrik ya biasanya saya pakai itu model aku steam gitu oke ini aduk terus nih udah nih udah lumayan oke deh oke saya matikan itu adonannya seperti ini oke ini udah cukup jangan 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 taruh di atas api terus nanti takutnya kelamaan suhnya paling sekitar 70 derajat ya oke ini tunggu dingin dulu saya pindahkan ke mangkok nah saya pindahkan kesini habis ini diamkan sampai hangat atau dingin dan aku tutupin udah biarkan sampai hangat oke sekarang kan saya aktifkan ragi ini susu susunya 180 ml susunya hangat ya hangatnya hangat kuku dan madu saya pakai madu yaitu 30 ml nah ini madu ini kan manis jadi bisa masuk di ragi ya sebentar madunya 30 ml oke udah cukup nih dan ini tanpa telur ya saya tidak pakai telur kalau mau madunya langsung turun kayak gini tempatnya dikasih minyak sedikit aja langsung perol oke ini saya aduk rata pastikan susunya tidak panas ya kalau panas bisa mematikan pagi oke ini masukkan dicampur biarkan selama 7 ke 10 menit jika kalian takut raginya gak aktif pakai aja susunya sedikit dulu sedikit 50 terus sisanya nanti daripada raginya mati terus sembuang susu kan ya oke susu bisa diganti air ya oke tunggu selapa 8 menit jika mau pakai telur jadi ditimbang telurnya berapa akan itu telur juga liquid ya jadi dikurangin aja susunya jika mau pakai air susu diganti oke semua jika butternya diganti minyak ya ganti aja saya butternya pakai 25 gram ini saya masukkan ke sini ya jika ulen pakai tangan ini dua pasti kan punya ekstra tepung buat ulen kalau pakai mixer kan tanpa ekstra ya dan garamnya 1,5 sendok teh garamnya dicampur di tepung ini akan saya ulen dengan tangan aja sebenarnya mixer saya punya ini butternya suhu ruang 25 gram dan water off nya semua nih water off nya semua ini water off nya udah gak panas udah dingin seandainya tadi saya tinggal nah ini dia raginya udah berbuih akan saya masukkan semua di tepung pastikan semuanya pis disini ya tanpa tersisa oke sekarang aduk terus semua bener-bener campur jika jika lengket jangan panik lembek jangan panik namanya juga tepung diulenin diulenin lembek oke ini akan aku pulen terus sampai ini tepungnya semua rata ikan 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 tangan bersih dan udah dicuci oke ini akan aku campur semua nih kalau ada nanya ini dalamnya apa ya ada wijen hitam ada sedikit oat ada poppy seed ya ada oat juga tuh banyak dicuampur gitu ada biji bunga matahari itu kan tidak lengket sebetulnya tangan saya kan masih basah ya habis ini diganti dicuci oke akan aku ulangin di papan ya biar mudah oh iya pelembutnya SP lupa ini saya pakai 1 sendok teh aja dikit saya bener ini loh bener surprise dengan pakai emulsivire ini mau pakai TBM oke SP oke ovalet oke saya pakai 1 sendok aja jangan banyak banyak kalau dibakari saya lihat tuh pakai ini jadi saya pakai oke ini kulanin dulu ya terkelupaan oke dikulainin terus sudah menyatu nih nah sekarang di papan udah aku siapkan udah bersih saya tabur sedikit sedikit tepung serigu buru tinggi ya dua tangan aja jangan banyak-banyak ini gak ada segenggam ya aku taruh disini diulainin selama 10 menit jika 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 mau pakai mixer silahkan kita bersih di pancinya dulu oke kita rendah di panci nah sekarang akan aku uleni ini uleninya secara pelan aja terus gini jika jika mau uleninya lebih enak dan lebih adonannya bisa cepat lentur tambahkan aja itu susunya bahan cairnya nah ini aku ulenin udah lumayan ini kalau mau dibikin lembut sekali bisa sih cukup tambahkan bahan cair oke ini udah kubulatkan saya ambil pancinya lagi sekarang di pancinya nih kasih sedikit minyak biar berminyak ya biar kerisi gitu dan bulat balikan adonannya di permukaannya ada minyaknya seperti ini oke sekarang akan aku tutup ya tutup dengan plastik disini ini saya duduk plastiknya kurang lebar ya pastikan di suhu ruang yang hangat sampai adonan mengembang oke oke tunggu udah kalau udaranya hangat cepat mengembang oke ini udah mengembang dua kali lipat sekarang kan aku bentuk ini aku kempaskan dulu nah disini saya sudah siapkan loyang nanti saya akan membentuk lonjong seperti gambarnya jika mau ditaruh dalam loyang seperti ini oke aja cuman durasi ngembang beda oke ini udah aku alasin dengan kertas baking 7 enak ini pakai kertas ini oke sekarang saya akan papan bersih aku kasih sedikit tepung ini dititihkan ini ngembangnya juga enggak kayak roti biasanya ya kan ada biji-bijinya hitam-hitam ya nah ini akan aku jadikan dua ya kalau jadi satu itu besar banget kayak waktu lalu beberapa kali bikin ya nah ini akan aku jadikan dua aku enggak usah nimbang nimbang soalnya buat dimakan sendiri nah ini kubulatkan dulu jadi gampang untuk ngelonjongin ya ini ini apa papannya ini risik nah ini udah bulat ya saya sih bukan beker ya karena sering agak bikin roti nah ini akan aku bulatkan lonjong ini aja lonjong lah mau dipanjangin oke aja papannya sih berisik benar saya enggak mau terlalu panjang nih ini cukup ya oke kayak roti perancis ya roti perancis kecil lagi panjang ini nanti bukan mengembang ini oke dah gini ya ini juga bisa jadi gini sama belum disamain oke dah wups kena kuku oke ini gini aja iya oke tuh kalau di atas loyang ini saya tidak tabur apa-apa ya biasanya saya kasih oat atau kacang-kacangan gak usah ini juga gak aku poles jika mau di belah-belah oke aja bentar belahnya kayak apa ya ini ada gambarnya kan bisa nyontoh ya pisahnya yang tajam kalau belahnya nanti saat habis mengembang takutnya mempes jadi belah aja sekarang oke deh sekarang biarkan mengembang dua dua kali lipat oke ditutup biar tidak kering ini adonannya udah ngembang nih lumayan besar jangan terlalu besar ya sekarang aku panaskan ovennya tunggu sampai benar-benar panas taruh rotinya masuk ya saya pakai setting fan ya setting fan itu lebih rendah 20 derajat dibanding api atas bawah dan setting fan ini bisa buat baking serba guna ya general baking saya pakai yang ini selalunya karena saya suka itu itu apinya itu dari kipasnya juga oke tunggu sampai apinya stabil baru rotinya masuk oke ini apinya udah tanda hijau udah panas stabil akan saya panggang sekitar 25 menit tergantung oven masing-masing ya bisa 30 menit juga jadi kenalan dulu sama ovennya ini dia udah matang nih bagus ya dan ini akan aku polas dengan minyak minyak aja atasnya gini kita pakai minyak sayur minyak sayur olive oil jadi polas juga gak apa-apa sih kurang gimana ya kurang serak juga dalamnya basah dimananya masih mentah ya jadi tergantung open masing-masing juga oke tunggu dingin baru dipotong aku indahkan jadi yang ini kalau beli di supermarket makal sekali lo lihat dengan kertas baking seven ini bisa dipakai lagi ini bagus ya oke oke ini udah dingin nih udah hangat itu kelihatan empuk tidak keras ya green bread bagus ya nah sekarang akan aku potong tunjukin seperti apa itu itu berukur sekali motongnya dengan pisau berlebih gaji ya seperti ini mantap menyiapin tuh butter ini lembut sekali ini biarpun keesokannya tetap lembut dan juga jam ini yum oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati multi green bread oke selamat menikmati selamat menikmati jam i certainly like a little bit of butter jam actually butter jam just a little jam paul little jam just a little bit jam oke there we go that's a lot okay so this bread did you buy this at the market margita this looks like you bought it no i'm not i work all day for that really oh yeah i like the grains what grains are in here what grains are in here i don't know i don't know well surprise very good very good grains okay well i do like it 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 before yeah oh yeah i just wrote it all down i remember okay you just always go to the kitchen and grab more and more and more okay just one more okay that's it because i'm we hope you make this bread at home we hope you works out as good as rosita's because she's a great cook and i'll tell you this the bread is fresh warm not too expensive and it's very good so hey the flour i spent 29 for half kg is that good or bad expensive yep but it's healthy okay that's it for me thank you it's my last one you're welcome you're welcome is that one for me yeah okay no i'm on diet i'll just have this one more here this one here is i call the end the little end is it good i'm gonna try we try with blueberry next time i like strawberry jam i like raspberry jam actually that's it for me this will give you power to more at your rugby game okay after this you have to go do your homework oh i'll make some more okay you said terima kasih terima kasih terima kasih dan rotinya nih setelah saya potong-potong sisanya saya taruh di tupperware tutup sampai bisepnya juga tetap lembut terima kasih hi guys hi what are you doing so much yum yum yum